Cus yang siang-siang Cus yang siang ghibah Masih lemas loh, Beb Gini Jadi, kemarin itu Si kakek Dipanggil Sekitar jam sore Nah Kemudian itu Dengan seiring waktu Dan pembahasan dan penyidikan Dia langsung ditahan Gak boleh pulang, nangis-nangis Sampai sekarang Dia juga masih ditahan Kalau ditanya kebenarannya Dia tidur di atas ubin Benar sekali, dia lagi tidur di atas ubin Dan menangis-nangis Ini adalah kado Buat kalian semua Yang nunggu-nunggu Ya, kalian kalau gak percaya Kalian lihat aja Tuh Instagram dia Kalian cek dong Kesana Kan nonton-nantangin tuh Kemarin Udah-udah di dalam Tidur di ubin Kan dia gak ini Belum boleh sayang Nanti ya Kalau video ini tuh Belum boleh cinta Mau ngebuburit Semoga dia bisa bersangsi Bersangsi cangci Di dalam ya, Beb Nah, kita lihat tuh Teman-temannya mana semua Katanya jagoan Tapi kok nangis-nangis sih Di dalam Tidur di atas ubin Ini nikmatin aja lah, Beb Ini kan Mana tuh bala-bala kakek gak percaya Iya Mau kemana sih? Gue gak mau ini Mau Mau ngebuburit, Beb Lo dimande Cari bukaan, Gue Terserah Kalian mau ngomong apa Tunggu pembalasan-pembalasan Apa? Nangis, Beb Katanya Jagoan Jagoan neon kali, ah Kakek cabul Alias kakek online Gak apa-apa Biarin aja Dia mau keliatan Gue juga gak 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 kena mental Gue Dasar lo otak lo aja Yang gak beres Udah tau orang kayak gitu Masih senyum-senjung Nanti aku akan jenguk kok Ke P.I. Yuk, Beb Kemarin sore, Beb Kan kalo boleh diumumkan itu Kita boleh kayak Ucap syukur itu Satu kali 24 jam Dia sudah Satu kali 24 jam Jadi udah boleh Nggak ngeluarin Jurus sangci Kayaknya dia ya Aku pake ini nih Tuh keren mau nanya apa nih Tapi jangan terlalu ini ya Soalnya aku masih Masih lemes banget Masih puasa Aku pake yang gel Puas ini Nanti Coba cek aja sana Daripada kalian heboh Kayak mempertanyakan Bener gak sih Bener gak sih Apalagi nih Netizen-netizen yang Panatiknya si kakek cabul itu Nggak usah si kakek aja deh Wah saya gak boleh pake Si kakek itu Kalian cek aja lah Gitu loh Capek banget sih Lu kan di Bali Bet Tersansi jadi tersangka Bener sekali Aku pake yang Nomor B375 Inspire Apa yang mau dijawab nih Pertanyaannya apa Misalnya aku pake Piva Nah IGnya udah di private Bener kan LL sama GB Udah berdamai Udah Mana nih jurus sanksinya Keluarkan dong Nah itu IGnya udah gak aktif Dari kemarin Kemarin nantangin mulu kan Tuh Jenguklah para netizen Yang panatik banget sama dia Yang muja-muja dia Tuh Kalian jenguk dong Lagi tidur di Ubin Ya nanti malam kita akan live bareng ya Tapi kita Aku gak perlu kayak yang Lompat-lompat Kayak dia Waktu kita lagi Dalam masalah kebakaran Lompat-lompat Nek-dek apa itu gak perlu Cuman ya kita Aku hanya nyampaikan Setiap perbuatan jahat lo Itu pasti ada Konsekuensinya Gitu Jadi Ya harus siap dong Bertanggung jawab Kan mulut lo gak pernah dilakban Asalnya plus Y Nah kalau haters itu Sangat sulit Menerima kenyataan Akan ada Nanti kita akan ada Kayak jenguk dia Bauin dia makanan Gitu Pasti akan ada lah Ya nanti Ya nanti sudah Salat terawih Salat terawih jam berapa sih Ini kayak aku Spil-spil dikit Kayak kita Oh Tuhan Akhirnya terbalaskan Semuanya Sakit hati Dan terjawab Semua doa-doa aku Gitu Nah Dan Ada juga Pelaporan baru Dari geng Arisannya Konologinya Dia itu dipanggil Tapi kan dia gak Gak kooperatif Masih ingat kan Kemarin tuh yang dia bilang Ah Aku aja masih leha-leha Di luar begini Walaupun sudah jadi tersangka Bla 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 Nah nantangin mulu kan Tantangin mulu Berasa paling kuat Berasa kebal hukum Wak Kalau masuk Itunya Pasti Sesuai dengan Identitas di KTP-nya Beb Tapi yang lucunya adalah Nangis-nangis Wak Masa sih Seorang sangci Nangis-nangis Nah katanya kan Sungkem dulu sama dia Yang benar itu adalah Sungkem dulu sama Nikita Gak malu ya dulu Di panggilan publik Ngapain gue malu Tau yang malu tuh dia sendiri Tau gak sih lo Ini siapa ini Yang lo pengen pansus banget Yang pengen ngebela banget Ini gue sematin lo Ngapain nih Dengan baik-baik Ngapain sih gue malu Di Di Permalukan Depan publik Tau yang malu Dianya sendiri Kelihatan Etitudenya Seperti orang yang gak sekolahan Kalau gue mah Ya santai aja gue hadapin Sama kayak otak lo Yang ngebela orang jahat Ya jahat sih sama seperti itu Terdoktering Ya ngapain gue harus malu Dia yang malu lah Mempermelukan dirinya sendiri Depan publik Kalau gue mah Gak ada orang yang menghujat gue Karena menurut gue dia sampah Ngapain ngelayani sama kayak lo Randa Randa P2001 ini Lo pengen banget gitu Gue respon Yang itu nanti aku spill ya Malem aja ya Yang soal itu Dia nih Diblokir aja nih Dari tadi dia ngehujat Gue mulu padahal dia sendiri Dari 1500 Dia ngehujat Gue mulu-ngujat Gue mulu Kenapa Lo pengen banget Menyembah kakek Gisana Dengan kebakaran dong Aku aja sabar kok Beberapa tahun Beberapa bulan ini Sampai setahun ya Kayaknya Kalau salah Alah bilang aja takut Ngapain gue takut Oke kita Kita Ini kan ya Kita Aku sama dia Intinya dia gak berani nyentuh gue Kalau dia nyentuh gue kan gue punya tangan dua Nah pasti Gue akan ngelawan Coba Dari segihan mana kami yang ditemui Emang ada dipukulnya langsung Kalau masalah dia hanya keluar-keluar Maki-maki Teriak-teriak Ngapain kita lawan Aduh capek banget Kita mah ngelawannya dari ini Halo sayang Hai Kenapa anda Kenapa Apa masalahnya dengan anda mas Aku suka Aku suka Aku suka Kenapa Kamu suka gimana sih Kenapa Apa yang saya Pengen ditangkap dong Hah Kenapa mas Saya panggil apa ini mas Masukin gue di Ubin Eh ngapain masukin lo di Ubin sayang Ada masalah apa ya dengan kamu Kau pengen dimasukin Masukin aja sendiri sana minta Ke aparat negara Masukin saya ke Ubin dong Bilang Ngapain lo mau pansus banget Masalahnya apa sama kamu Gitu loh Boleh loh Misalnya kamu mengidolakan siapapun itu Tapi jangan mengujat aku juga dong Aku juga punya hak buat maka-makamu loh Aku suka Aku suka Posisi loh Geloy deh Aku suka Aku suka Katanya Gak 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 jalan lah sih Dep loh Gak jalan lah sih